Pemirsa dari perakiraan BMKG Provinsi Jampi bahwa Kabupaten Tanjung Jambung Barat untuk diprediksi ombak masih dalam kategori tenang. Meski demikian, pihak PPBD meminta para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap senantiasa melengkapi diri dengan APD seperti pelampung, guna meminimalisir kecelakaan ketika sedang melaut. PPBD Kabupaten Tanjung Jambung Barat mengimpau para nelayan yang beraktivitas di laut untuk tetap melengkapi alat perlengkapan diri seperti pelampung, sebab nelayan sangat berisiko tinggi mengalami kecelakaan ketika sedang melaut untuk mencari tangkapan laut. Walaupun dari prediksi BMKG Provinsi Jampi bahwa saat ini ombak dalam kategori tenang. Kepala PPBD Tanjung Barat, Sulfi Krim, mengatakan, meski ombak tenang namun nelayan tetap diminta melengkapi pelampung ketika melaut. Namun diharapkan pelampung dipakai bukan dibiarkan saja di dalam kapal. Agar ketika terjadi kejadian nelayan tenggelam pasti ditemukan. Maka dari itu ia harapkan nelayan untuk tetap waspada ketika sedang melaut dan tetap gunakan pelampung. Selain nelayan, bagi nakoda angkutan barang juga demikian. Dengan status ombak, ketinggian gelombang masih dalam kategori sedang untuk wilayah pelahiran pantai timur Sumatera. Namun untuk nelayan yang beraktivitas di pantai atau pelahiran pantai timur Sumatera, kita selalu melindungi diri, mengkapi dengan alat melindungi diri, sehingga safety, keamanan lebih terjamin ketika kita beraktivitas di laut. Meski demikian, pihak PPBD maupun tim pasar nas akan selalu stand-by-kan personel jika suatu saat ada kejadian nelayan tenggelam.